Intro Dewan Pendidikan Kota Batam, Kepulauan Riau, hari ini selasa 23 Oktober 2018 menerima aspirasi dari sekolah-sekolah swasta di Batam. Kegiatan serap aspirasi yang dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kota Batam ini dihadiri puluhan kepala sekolah swasta, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dan yang setaranya. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, mengatakan jumlah sekolah swasta di Batam setiap tahunnya semakin bertambah bahkan jumlahnya lebih banyak daripada sekolah negeri. Demi peningkatan kualitas pendidik maupun siswa serta kemampuan sekolah untuk setara dengan sekolah yang sudah mapan dan juga setara dengan sekolah negeri pihaknya merasa perlu untuk mendengarkan semua aspirasi terkait kendala yang dialami. Dari masukan yang diterima, umumnya pihak swasta menginginkan adanya kebijakan pemerintah terkait PPDB pasalnya minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta sangat minim. Dari beberapa yang tadi menyampaikan aspirasinya, kami menangkap mereka menitik beratkan pada beberapa persoalan pertama terkait dengan PPDB, kawan-kawan di swasta merasa gundah, merasa risau minat masyarakat ke swasta itu cukup rendah akhirnya mereka berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah supaya swasta juga mendapatkan siswa pada tahun-tahun pembelajaran itu. Atas aspirasi yang terserap ini, Dewan Pendidikan Kota Batam akan menyampaikan kepada Pemko Batam sebagai masukan terhadap perencanaan program pemerintah di bidang pendidikan. Hingga saat ini, jumlah SD dan SMP serta yang setaranya di Kota Batam adalah 57 unit SMP negeri, 144 unit SD negeri, dan 87 unit SMP swasta, serta 200 unit SD swasta. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan